Halo guys, gue Zell Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue pengen ngelanjutin bikin guide soal build wizard gue nih guys Karena gue udah jadi high wizard, udah level 71 sekarang Dan gue akan ngelanjutin, gue akan nge-update buildnya dari wizard yang kemarin Jadi buat temen-temen yang masih di level 50an bisa ngeliat build yang sebelumnya dulu Sebelum masuknya yang kesini guys Ya dan ini adalah salah satu konten yang mungkin paling banyak kalian request Banyak banget yang minta soal update wizard gue gitu ya Dari semuanya, dari skill, dari starter, dan segala macem Ya dan buat kalian yang request battle priest gebuk ya Atau yang nungguin video battle priest gebuk gue Sorry banget kalau gue belum bisa menungguin sekarang-sekarang ini Karena ya gue tuh ngelakuin kesalahan guys Gue tuh ngebuat charge si priest gebuk itu tuh bersamaan di akun yang sama Sama akun wizard Jadi progresnya tuh bener-bener kehambat gitu Gue gak bisa mainin dua-duanya sekaligus guys Ya jadi antara gue cari priest baru dulu nanti gue akan cari char baru Atau gue nge-build lagi dari awal Cuman ya gue akan usahain biar gue bisa terus bikin konten priest gebuk ya Jadi buat temen-temen ya harap bersabar gitu ya mungkin sedikit lama guys Tapi gue akan terusin priest gebuknya nanti guys Oke disini gue akan ngeliatin semua buildnya dari start skill, virus, path, semua update-nya Pokoknya gue akan bikin di video kali ini gitu ya jadi satu Dan mungkin gue juga akan ngasih gambaran kayak ke depannya apa yang diganti apa yang dicari kayak gitu Dan mungkin gue akan mulai yang pertama adalah dari skill ya Nah ini adalah skill ya gue sengaja nih ngereset biar kalian bisa ngeliat ya Ini biar kalian bisa naikin bareng-bareng buat kalian yang pengen ngikutin build gue gitu Dan gue tuh punya 2 preset sebenernya preset utamanya tuh setelah jadi high wizard tuh ada 2 Yang pertama adalah preset PVA, enemy apa aja gitu ya Entah itu lagi grinding, lagi MR, lagi terus dungeon-dungeon kayak endless tower dan segala macem Pokoknya PVA dan yang preset satu lagi adalah PVP Cuman yang PVP-nya gue akan pisahin videonya karena ya gue harus cari footage-footage PVP-nya dulu gitu ya Biar gue bisa ngeliatin kegunaan skill tersebut lah intinya kayak gitu Jadi disini gue akan ngeliatin yang PVA aja, satu preset doang Nanti gue akan kasih juga gambarannya ada preset lain yang soal build yang lain Cuman ini adalah build gue ya, ini build PVA gue guys Ini pertama adalah tentu aja kalian harus naikin Soul Strike 5 BG guys Ini adalah cara buat ngambil napalm vulkan, kalian harus ngambil Firebolt 5 Buat ngambil Firewall 3 dan buat ngambil Meteor gitu Nah berikutnya gue naikin SP Recovery maksimal Ini penting banget guys buat MR ya Penting banget buat sekalian menghemat Eden kalian lah gitu Berikutnya gue ngambil Cold Bolt 5 Tujuannya seperti biasa gue akan ngambil Strom Gas level 1 ya Gue akan liatin, terus sisanya 9 biji ya 9 biji ini gue semuanya ke Lightning Bolt guys Ke Lightning Bolt, oke 9 biji Nah ntar di bawahnya tuh kalian bakal banyak sisa poin Karena udah gak ngambil lagi Earth Spike dan lain-lain gitu ya Jadi disini gue masukin Lightning Boltnya 10 guys Nah ini kenapa Lightning Boltnya tuh level 10 gitu ya Sebenernya gue juga pengen Cold Boltnya juga level 10 Karena ya 2 ini tuh buat counter element single target Yang ntar tuh bakal ada skill soul drain Dan ada elemental awareness Ini tuh naikin counter element Dan ini tuh bisa Ini guys, bisa ngeabsorb SP gitu Jadi single target tuh masih kepake Buat MR, buat monster research yang di level tinggi gitu Cuman ya ini skill pointnya kekurangan buat Plus 10-in Cold Bolt gitu Jadi yaudah gue Lightning Boltnya aja level 10 Jadi kayak gini 41 Lebih 1 guys yang disini, gak apa-apa Nah berikutnya kita ke yang Wizard nih Wizardnya tentu aja ngambil 1 side Ngambil 3 side treasure Buat ngambil meteor guys Level 10 ya Ini Firepillar level 5 Meteor Storm maksimal level 10 Oke berikutnya kita ngambil Water Ball 5 Buat ngambil Stormgas level 1 ya Kalau kalian yang udah ngeliat E.T gitu gue Jadi Stormgas ini lumayan kepake Buat crowd control gitu ya Banyak banget yang nanya CC tuh apa sih CC tuh adalah crowd control guys Jadi kadang ada momen dimana Musuhnya tuh banyak banget Entah si bossnya tuh summon anak-anaknya banyak Atau emang Kalian tuh ngemob 1 area E.T gitu ya Dan misalkan kalian tuh Ya CPnya pas-pasan gitu ya Kayak gue gitu di 14 Di 140 ribu atau 150 ribu gitu ya Ya kalian tuh Butuh backup lah si tanknya itu Jadi misalkan lagi banyak banget Dan tanknya tuh kayak mau mati gitu guys Terus heal jatuh gak nutup Nah Stormgas atau Stonehands itu bisa jadi ini guys Bisa jadi solusi Nah cuman buat naikin Stonehands ini tuh Kurang guys Ini ya apa namanya Skillku ini kurang Jadi disini gue Ngambil Stormgas level 1 Ini adalah alasannya kenapa Gue tuh ngambil Stormgas level 1 guys Banyak banget yang nanya Ini tuh gak harus dipake dan gak nyambung ke meteor Emang gak nyambung guys Jadi ini Stormgas ini gak gue pake bersamaan sama meteor gitu Jadi bukan gue Stormgas dulu baru meteor Gak kayak gitu Tapi Stormgas ini tuh buat Crowd Control doang Tidak itu di dungeon Tidak itu di Alfheim Yang butuh Crowd Control gitu ya Atau misalkan Ya Kapoi Kalau misalkan kalian gak pake Crowd Control Itu mati gitu Nah itu penting banget guys Antara Stormgas level 1 Atau Stonehands guys Ini Cuma kalau Stonehands harus level 10 Kalau level 1 tuh rootnya gak terlalu Kerasa guys Chancenya kecil banget Nah ini Stormgasnya jangan dinaikin lebih dari 1 Karena kalau misalkan kalian naikin lebih dari 1 Si Chance buat Frecept tuh lebih turun malah Nah gitu Jadi sisanya gue masukin safety wall Safety wall penting banget Nanti ada yang Ada Verus Yang bisa nambahin damage dari safety wall Atau Kalian juga safety wall ini penting banget Kalau misalkan si Frecept tuh fokus banget Safety wallnya ke si tanknya gitu ya Jadi kalian bisa mandiri Safety wall kalian sendiri gitu Ya ini Ya menurut gue Safety wall ini kepake banget sih Di dungeon ya Sama di MVPnya juga kepake Kalau lagi doppel Atau lagi apa gitu ya Pokoknya intinya Lagi dungeon dungeon Atau lagi Konten-konten PVA Yang Kalian untuk kena physical damage Terus-terusan gitu ya Safety wall ini menurut gue Penting banget Dan Priest kalian tuh bisa fokus Nge Safety wall in tanknya sih Menurut gue kayak gitu guys Cuman ya ini Kalian mau gak ambil juga gak apa-apa Karena sisa poinnya juga masih banyak Kayak gitu Kalau misalkan kalian gak mau ngambil safety wall sama sekali Kalian bisa masukin ke cold ball guys Sepuluhin cold ball Buat MR atas gitu ya Cuman ya Disini gue ngambil safety wall Gue ngerasa kepake banget safety wall ini Berikutnya adalah Gue naikin quickmire Quickmire di PVA ini satu aja Ini kenapa harus naikin ya Banyak orang yang pake quickmire di PVP Cuman quickmire juga menurut gue Itu berguna di PVA dungeon dan segala macem gitu Kalau misalkan kalian tuh punya core nya Nanti guys Nanti gue akan bahas di versi ini ya Di versi virus core nya Jadi disini gue Ambil satu aja quickmire nya In case Kalau nanti gue punya core nya Gue bisa tambahin lagi ya Lagi di dungeon tuh Lagi di apa gitu Gue bisa gak spam quickmire Ditambah segala segala yang lain Jadi lebih gede damage nya Jadi gue ambil satu Dan ini tuh sisa tiga poin ya Karena satunya udah dipake di tadi nih Di lightning ball Nah ini juga yang penting menurut gue Kayak gini doang Sekelebihan tiga nya tuh terserah Kalian mau kemanain gitu ya Mau naikin quickmire Sampai tiga biji nih Level empat kayak gini Ini juga gak rugi Karena setiap monster juga punya Stat agi, dex dan segala macem Dan kalau misalkan kalian pake quickmire Lebih tinggi gitu ya Ngurangin si agi dan dex nya tuh lumayan berasa Nah naikin water ball juga bisa guys Banyak orang yang meremehkan water ball ini ya Karena ya susah di cache Cache nya tuh harus nunggu hujan Atau di deket air gitu guys Cuman kalau misalkan kalian punya verus core nya Menurut gue water ball ini adalah Salah satu skill single target tersakit guys Ini kalau gue naikin ya Ke level 8 aja nih guys Ini ke level 8 kayak gini ya Ini tuh udah 1200% damage plus 780 Water damage guys Sedangkan plus 10 cold ball aja ya Ini bakal sama damage nya sekitar seribuan guys 1000-1000% Ya dan dibandingin sama JT juga ya Jupiter Tanger juga lebih tinggi damage nya si water ball guys Jadi menurut gue water ball ini juga Salah satu skill yang worth it dinaikin Asalkan kalian tuh punya core nya Jadi buat ngilangin ini ya Buat ngilangin kesusahan di skill ini Kalian tuh bisa pake core nya Dan selain dari water ball Kalian juga bisa naikin cold ball ya Yang gak mau susah Kalian bisa naikin ke level 9 Berarti eh 8 Berarti ya Level 8 bisa naikin ke level 8 Cold ball kayak gini Nah kalau gue milihnya ke cold ball ya Karena ya gue kayaknya gak akan pake Verus core water ball Walaupun water ball ini sakit banget Dan bisa kalian pake buat grinding sebenernya Cuman itu dia Nyari verus nya lumayan PR nih Oke berikutnya di high wizard nih guys Yang paling penting adalah Gravitation field ini guys Jadi kita harus naikin 5 Nah palang vulkan ini juga lumayan Buat single target sebenernya Dan ini Naikin maksimal Nah berikutnya Setelah naikin gravitation field Kalian tuh bisa naikin Amplification ya Disini Mystical Amplification 5 biji Ini kalian Penuhin 10 dulu Karena ini tuh lumayan Magic damage nya Nah berikutnya Setelah nanti ini kalian udah naikin Ke level 10 Kalian bisa ngambil Soul Drain 1 biji dulu Abis itu kalian Ini guys Naikin Elemental awareness Ini juga naikin damage Ke counter element Ini yang bikin damage Dari bolt Bolt kalian tuh Lebih sakit Daripada kalian tuh Ngespam Ini ya Gravitation field Kecuali kalo misalkan Gravitation field kalian tuh Dibust sama core Jadi lebih tinggi Damagenya Itu gue belum Belum hitung Cuman nanti gue akan coba ya Setelah ini Mungkin gue akan bahas Di video yang lain gitu Nah cuman intinya Elemental awareness ini tuh Naikin damage Counter element Nah jadi ini udah 10 ya Gravitation field sama Napalm vulkan 10 Terus mystical amplification 10 20 Tambah elemental ini 30 Terus kalian Naikin Soul Drain 9 9 biji Satunya lagi kalian Ngambil Ganbatein guys Siapa tuh ntar perlu Buat dungeon atau apa Gitu Jadi kalian bisa ngambil Ganbatein guys Jadi Napalm vulkan 5 Gravitation field 5 Mystical amplification 10 Elemental awareness 10 Soul Drain 9 Dan 1 Ganbatein Kayak gitu build gue guys Untuk yang lainnya Seperti tadi gue udah bilang Sebenernya bagus-bagus Ini Stonehenge juga enak Routesnya Cuman kurang banyak ya Poinnya Kalian harus ngorbanin Yang lain gitu Dan Magic Racer juga Beda build Kayak gitu sih Jadi ini adalah Skill gue guys Untuk PVA Dan ya gue pernah bilang juga Waktu zaman Wizard Kalo gue tuh ada preset lain Yang main LOV Dan gue tuh udah jarang pake sekarang Semenjak ada gravitation field ya Mungkin gue akan bikin Perbandingan ya Kenapa gue gak pake LOV Tetep pake gravitation field Di video yang lain Biar video ini tuh gak panjang-panjang amat Kayak gitu guys Oke gue akan pindah Ke build yang lain ya Itu sekarang start ya guys Nah ini untuk startnya juga sama Ada 2 preset Yang satu ada preset PVP Yang satu ada preset PVA Yang PVP Gue akan pesahin di video PVP Ini yang presetnya masih kayak gini Seperti yang waktu itu Ini gak berubah sama sekali Dexnya gue tahan di 60 Kalian tahan di 50 Dan juga boleh Terserah kalian Senyamannya Semakin kurang dex kalian Semakin tinggiin kalian Damage kalian semakin gede Cuman tentu aja Casting time juga berkurang Jadi kalian menurut gue Gak masalah Tahan di 50 Atau di 60 Disini gue nahannya di 60 Dan gue akan naikin Sampai 99 dulu guys Sebenernya sih Pada akhirnya In sama dex kalian tuh Bakal 99 Dan bakal ada sisa dikit gitu ya Buat naikin fit Sebenernya kayak gitu Cuman ya ini untuk prosesnya Terserah aja Mau mana duluan yang kalian naikin Jadi disini gue naikin In ke 99 dulu Baru fullin dexnya Baru ntar sisanya masukin ke fit Kayak gitu guys Kalau di start ya gitu doang Gak ada yang berubah sama sekali Dan kalian juga bisa Modif-modif Ininya guys Jumlah dari dexnya Terserah kalian aja Kalau itu guys Oke berikutnya adalah Equip ya guys Gearnya nih guys Jadi ada beberapa Hal yang baru Di gear gue gitu Pertama mungkin gue akan Bahas dari Senjatanya dulu Ini senjata tentu aja Udah di upgrade Ke level 70 guys Masih pake Thorn Staff of Darkness Masih kayak gini Ini penting banget Buat global cooldown Gue udah coba Pake Kronos guys Nih by the way Kalau kalian liat yang Kronos ya Gue udah coba Pake Kronos Dan gue gak betah guys Ini gue gak betah Pake Kronos Karena Lama banget guys Kayaknya sih Kronos ini tuh Kalau kalian pengen Men single target gitu ya Pengen single target Dan mau jadi bolter gitu Mungkin ini oke Cuman Ini gue gak terlalu saranin sih Gue udah coba guys Cuman terserah kalian Kalau pengen lebih tinggi damage-nya Pake Kronos Cuman Global cooldown tuh Jauh banget berkurang ya guys Kalian akan ngerasa Gak nyaman banget Soal global cooldown ya Kalau misalkan Kalian tuh pake Kronos Nah jadi Disini gue pake Staff Thorn yang level 70 Offhandnya Belum berubah Gue belum bikin Masih Yang ini Cracket Buckler Nanti juga Yang level 70 Nih juga sama ya Intinya sih Kalau di equip ini guys Gue akan tetep pake Set yang sama Cuman nambah aja ini guys Cuman nambah levelnya doang Nih Gue pake Cracket Buckler yang Yang satu Yang level 70 Armornya juga sama Masih pake magic coat Sama magic boots Karena ini penting banget ya Magic damage Dan di hoodnya Masih pake Yang hood satu ini guys Masih pake ini Belum berubah Untuk yang level 70 Jadi kalian liat aja Ini belum berubah semua Nah berikutnya adalah ring Disini gue Pake expert ring Satu biji Terus di kanannya Masih belum gue ganti Gue masih pake clip Ini kenapa Sebenernya bisa aja beli Atau Niat Niat nyari expert ring Sebenernya gue juga udah punya Cuman gak ada slotnya Gue dapet Yang gak ada slotnya mulu guys Menurut gue sih Slot lebih penting sih guys Walaupun expert ring ini Akan ngaruh banget Ke global Ini kalian ya Ke global cooldown kalian gitu Jadi mungkin nanti gue tunggu Dari ini aja sih Dari Shop ini aja paling Ini bakal pasti dapet Walaupun lama gitu Ya dan ini juga Menjadi perdebatan Expert ring Atau spirit warring guys Oke gue akan bahas dulu Sebelum kreatornya Tentang expert ring Dan spirit warring guys Kalo misalkan kalian liat disini ya Ini Kalian tuh bisa milih Sebenernya Mau pake expert ring Atau mau pake Spiritual ring guys Tujuannya beda Fungsinya beda Pertama Kalo misalkan kalian Pake expert ring Itu tuh nambahin lagi Global cooldown guys Jadi global cooldown kalian Lebih sebentar lagi Meteor kalian Lebih sering nge-cashnya Terus Gravitation field kalian Juga lebih sering nge-cashnya Dan ini ngebantu banget Buat PVA Buat farming Buat PVA gitu Cuman kalo misalkan Kalian pake Spiritual ring Ini tuh ada Tambahan magic attack Di Plus 10 nya gitu Plus 2% Ini yang mungkin Diperdebatin sama orang Jadi kalo misalkan Kalian pake spiritual ring Tuh lebih gede guys Ininya Demandnya lebih gede guys Karena 2% magic attack Dan spiritual ring ini Juga mempercepat Casting kalian sebenernya Cuman bukan dari global cooldown nya Tapi dari variable Yang dimana sebenernya Tanpa spiritual ring pun Kalian variable cooldown Bisa beres sendiri Kalo misalkan Enchant kalian Dan segala macem Itu bener Jadi ya Ini Lebih kepilihan aja sih guys Karena pada Akhirnya guys Pada akhirnya tuh Expert ring pun Gak dipake guys Nanti kalo gue rencananya Gue Di level 85 Gue gak akan pake Expert ring lagi Nanti di 85 tuh Ganti ke Aksesoris yang namanya ini Orlean Glove guys Karena ini Nambahin magic attack Langsung Ini nambah damage ya Di saat level 85 tuh Harusnya kalian udah Gak perlu mikirin Variable Casting time lagi Dari Enchant Atau dari basic Equip Kalian tuh udah cukup gitu Jadi kalian bisa Naikin damage kalian Lebih tinggi lagi guys Jadi kalian sedikit Ngorbanin global cooldown ya Dari expert ring Dan Kalian tuh Ngeganti pake damage Jadi gue rencananya Mau pake Orlean Glove Dua biji guys Di level 85 Minimal yang bisa kalian farming tuh Ini Orlean Glove Nah jadi ring kayak gitu ya Untuk di level Sekarang ini Mau pake expert ring Mau pake spiritual ring Sama aja Karena ntar ujung-ujungnya Bakal diganti-ganti juga Cuman kalo gue Rencananya gue pake Dua expert ring sih Kecuali ya Gue hoki Dapet dari MVP Spiritual ring Dua slot ya Mungkin gue pake sih Pokoknya slot Lebih penting sih Menurut gue Jadi ring kayak gitu Berikutnya adalah Headgear Headgear yang baru Mungkin ini masih sama Sakura Masih sama Ini pokoknya cari yang Starter gede aja Ini guys Yang baru adalah Sakura Headgear Ini lumayan juga Buat naikin global cooldown Ngurangin global cooldown Sorry 1% Dan movement speed 1,5% Ini juga lumayan Buat yang main attack speed ya Ini naikin attack speed gue 1% Kostum juga Masih pake Plum soda Belum berubah Ini juga Masih pake Pouring banner Pokoknya Masih belum berubah Yang lainnya Dan equip Kayaknya kayak gitu aja Mungkin berikutnya Ke enchantnya Berikutnya adalah Enchant ya Jadi enchant ini juga Mungkin gue akan bikin Video lanjutan ya Sendiri gitu nanti Karena banyak banget Hal yang mesti dibahas Di enchant ini Ya cuman intinya Disini gue pake magic 2 Masih Belum dapet yang level 3 ya Yang Town of Staff Darkness ya Terus ini gue juga Masih pake magic 2 Yang export ringnya Nurunin fix sama Variable cast Nah disini mungkin Yang berubah guys Ini alasannya kenapa Kalau kalian liat Casting time gue Sedikit berkurang Sedikit melambat Karena ini Jadi magic 2 nya Udah gue ganti Sama yang attack 3 guys Ini gue ganti Karena tentu aja Startnya lebih gede Signifikan banget 8% Kalau misalkan Gue dapetin magic 3 Ini guys Kalau misalkan Gue dapetin magic 3 Gue akan tetep ganti Ke magic 3 guys Pokoknya Gue cari level tinggi dulu Baru ke startnya Dan sisanya Yang lain juga Belum ada yang berubah Ini pve damage Yang armor Terus yang Cracket buckler nya Ini sedapetnya Ini apa aja Bagus guys Pokoknya kalian Tinggal cari aja Gak ada yang menunjang Damage By the way Ini semua status Defense Yang offhand Begitu juga Yang hood Nah ini hood juga sama Gak ada yang Menambah damage Cuman Menambah defense Sama Sepatu juga Sama guys Sepatu juga defense Bukan offense Jadi paling kalian bisa Nyari ini Di armor Di armor Kalian bisa nyari PVA damage bonus Shark battle Yang gue dapetin Ini guys Kayak gitu aja guys Untuk yang Enchant Nah untuk yang Modify weapon Gue belum bisa Ngeliatin buildnya disini Karena Ini pada baru jadi ya Belum jadi si Modify nya Mungkin gue akan Ngeliatin di update Nanti gitu Karena gue masih Kekurangan level 70 Brewprint ya guys Oke Di gear kayak gitu aja Semuanya udah Berikutnya Verus ya Verus juga salah satu Hal terpenting banget Untuk build Verus core ini Sebenernya tergantung Dari skill yang Kalian pake Kalian main LOV Ada Ada core nya Kalian main Magic racer Ada core nya Pokoknya semua Skill tuh ada Penunjangnya gitu guys Dan disini juga Kalian lihat ya Ada yang Basic skill Ini yang general Ini yang gak Ngaruh ke skill Sedangkan yang Di bawahnya tuh Yang mendomplang Damage skill kalian Biasanya Atau ada Pasif lain Di skill kalian Oke gue akan mulai Dari yang core Dari basic skill dulu ya Disini gue akan Ngeliatin ke kalian Core-core apa aja Yang menurut gue penting Jadi kalo misalkan Kalian dapet Bisa dipertahanin gitu ya Yang pertama adalah ini Co-processor activation Level 7 guys Ini tuh Naik Nurunin fix Casting time Sama variable Casting time Minus 21% Jadi kalo misalkan Kalian udah dapet ini nih Co-processor level 7 Udah gak usah mikirin lagi Ring-ring Udah gak usah mikirin lagi Apapun buat Nurunin fix casting time Karena dari sini tuh udah Jauh banget Signifikan banget guys Dari sini guys Jadi menurut gue yang paling Pertama yang paling penting adalah Co-processor activation Berikutnya adalah Mana length boost Ini tuh juga Naikin damage kalian 7% Semakin jauh Ini ya Semakin jauh Jarak kalian nge-cast Tentu aja kalian nge-cast Sejauh gitu ya Ini yang nomor 2 Dan yang nomor 3 Yang mungkin Penting juga gitu ya Walaupun ini membutuhkan Sera tertentu gitu Buat naikin damage Kayak ini Kayak Darkness Destroyer Kalo misalkan Kalian tuh di dalam Safety Wall Kalian tuh bakal Dapetin tambahan 10% Status damage guys Kalo misalkan Yang Light Destroyer Ini tuh harus di dalam Penuma Mungkin Penuma ini kalian butuh orang ya Butuh priest Buat ngasih kalian penuma Cuman kalo misalkan Safety Wall Kalian tuh bisa Maka sendiri Jadi ini juga salah satu Yang tadi gue bilang ya Kalo misalkan kalian dapet ini Dan kepake gitu Kalian tinggalin aja guys Kalo misalkan lagi MVPan Atau lagi di dungeon yang susah gitu ya Kalian bisa masuk ke dalam Safety Wall Buat dapetin damage yang lebih gede guys Jadi 3 itu aja Menurut gue disini yang penting Sisanya Ya paling magic attack ya Kalo misalkan kalian hoki Dapet yang magic attack 8 Ini plus 40 juga berasa Dan sisanya yang gak terlalu penting Tapi masih kepake Itu kayak ini guys Kalian misalkan Kayak dapet Core Overlord Ini bisa dipake juga Kalo misalkan emang Kepasang 2 skill Sama apa gitu Yang kepake gitu ya Kalian juga bisa pake ini Core Overlord Mesti juga pake Cold Bolt guys Ini juga lumayan Pokoknya yang nambahin Non status effect damage Walaupun ada syaratnya Ini kayak yang Cold Bolt tuh Harus dibawa 25% Terus kalo yang Kalo yang Core Overlord tuh Kayak gacha gitu Kadang kalian Lebih tinggi damage nya Sampai ke 40% Kadang kalian mengurang damage nya Sampai ke Minus 15% Cuman intinya masih bisa dipake lah Nah berikutnya adalah Yang di Advanced Scale Nah ini tuh gak bisa Ini ya Ini tuh gak bisa Satu jenis build doang Karena ini tuh tergantung Dari yang kalian pake nih Skill nya Kalo misalkan Kalian yang main LoV Kalian yang main Magic Racer Kalian yang main Advanced Drive Itu tuh beda-beda guys Si build nya guys Nah jadi kalo yang gue cari nih Yang di Advanced Scale ini Core nya adalah Yang pertama tentu aja nih Psychokinesis Ini guys Gue udah punya yang level 6 Kalo bisa sih level 7 ya Kalo level 7 Nambahin 22% gitu Ya tentu aja Psychokinesis ini tuh Nambahin damage Dari Gravitation Field Buat Grinding Buat blablabla Segala macem Pokoknya langsung nambah Drastis damage kalian Ini adalah Prioritas pertama guys Psychokinesis Boost Nah yang kedua Setelah Psychokinesis Adalah Meteor Prediction Module guys Ini Ngurangin Global Colder Meteor Ini lumayan berasa banget guys Karena Meteor tuh Kepake Pokoknya sampe endgame Mau PvP Mau apa Pokoknya Meteor tuh Tetep kepake MVP dan segala macem Jadi kalo misalkan Kalian dapetin ini Tentu aja Kalian tuh bisa nge-cash Meteor Kayak Hampir unlimited lah Terus-terusan Ini yang kedua guys Yang nomer 3 nih Yang penting juga adalah ini Soul Draining Module Level 7 kalo bisa guys Karena kalo misalkan Kalian ngambil Soul Drain Seperti tadi build gue juga Ngambil Soul Drain gitu ya Kalo misalkan kalian tuh Nge-kill target Ini tuh kalian bisa Ngedapetin 20 magic attack Selama 300 detik Dan itu bisa Di stack sampe ke 5 5 stack guys Nah jadi dari sini Kalian bisa ngedapetin 100 magic attack guys 100 M attack Dari sini Lumayan guys Ini buat grinding Enak Buat dungeon Buat Pokoknya kayak gitu lah Nah guys Berikutnya yang secondary Ini jadi prioritas kedua Kalo kalian dapet Juga bisa dipake Nah ini yang prioritas kedua ya Yang pertama adalah Deadly Swamp Ini buat ngedamage Pas kalian tuh Pake Quakemire guys Jadi udah ngeslow orang Udah ngeslow monster gitu ya Masalat orang Dan ngedamage juga 3,5% dari max HPnya musuh Semakin gede HPnya Semakin gede damagenya Walaupun ya Tetep tergantung dari M attack kita guys Pertama Deadly Swamp Yang kedua adalah ini Meteor Chain Reaction guys Jadi ini tuh Mungkin kepake gak Di semua saat Tujuannya tuh ini adalah Mempercepat Proses meteornya Selesai Jadi semua Damage meteor tuh Lebih cepet masuk gitu Cuman Konsekuensinya adalah Kalian tuh Damagenya berkurang 16% Jadi ini Ya ini lah ya Ada untungnya Ada ruginya gitu guys Cuman kalo misalkan Kalian pake meteor reaction ini Saran gue kalian Pake yang level 7 Kalo gak level 7 Mendingan jangan Karena Damage meteornya Kalo di level 5 tuh Terlalu murangnya Terlalu banyak gitu guys Jadi kayak rugi aja Nah berikutnya Yang jadi prioritas kedua Adalah ini Meteor Boost Protocol Ini juga lumayan guys Kalo misalkan Kalian pake ini Setelah meteornya Abis tuh Bakal ada kayak Burning area gitu Selama 5 detik Bakal nge-deal 500 fire damage Setiap detik guys Setiap detik ya Jadi ini 2500 fire damage guys Di area itu Emang Ya mungkin ini tuh kayak Buat Lawan-lawan yang diem Buat grinding Buat MVP yang diem Pokoknya yang Yang gak bergerak lah Ini gak terlalu Ngaruh di PvP Karena ya PvP kan Orangnya kemana-mana gitu ya Jadi ini Jadi prioritas kedua lah Cuman kalo kalian punya ini Gak apa-apa guys Dipake juga keren Sisanya yang lain Yang sebanyak ini Gak nyambung sama build gue Cuman kalo misalkan Kalian ada yang pengen tau Ini kayak gimana Mungkin bisa ditulis kolom komentar Jadi gue mungkin bisa bikin video lain Buat ngebahas semua Verus Core-nya Wizard gitu guys Oke dan Ya karena Verus Core itu Masih susah didapet Jadi kalian pake Seadanya dulu aja Ini gue juga masih pake Psychokinesis doang Yang bagus paling Ini crop processor activation Juga masih level 3 Dan yang ini juga Sedapetnya aja yang men-tag Pokoknya muat lah Kayak gitu Pokoknya seadanya dulu Usahain kalian Dapetin weightnya dulu Baru mikirin startnya Biar muat guys Percuma kalo misalkan kalian Startnya bagus Tapi gak Gak bagus Weightnya gak akan muat guys Oke itu adalah Verus Core ya Sekarang yang terakhir adalah Path ya guys Jadi Path juga udah ada perubahan Gue sekarang udah dapet Earthlord ya Walaupun Ya dah lah Gacahnya gitu Susah bet guys Ini gue bener-bener dapet Di satu terakhir Bener-bener di last Bener-bener si PT-PT nya Si paling PT gue pokoknya guys Jadi gue dapet Earthlord Dan kalo gue liatin di video yang lalu ya Gue tuh taro Earthlord sama Danau yang ini guys Yang di video yang lalu Yang di video wizard gitu Sebenernya bagus juga guys Sebenernya Path-Path ini tuh semua Berfungsi pada Porsi yang masing-masing gitu Kenapa waktu itu gue bilang Danau itu bagus Sebenernya Danau ini tuh Bagusnya tuh nanti guys Di endgame gitu Kalian bakal dapet banyak Pelan-pelan kalian Nge-gacah terus gitu ya Dari event Dari apa segala macem Sampai kalian tuh dapet tier 3 Sebenernya GG nya tuh di tier 3 nih Kalian tuh udah naikin dia 2 kali gitu ya Ke tier 3 Karena di tier 3 nya nih Menurut gue GG banget guys Ini tuh bisa ngurangin Global cooldown kita ya 20% selama 10 detik Dan juga bisa ngurangin Fixed casting time Dan variable casting time 50% guys Ini Terlalu gila guys sih Menurut gue guys Fixed juga ya Ini bukan variable doang Tapi fixed chatnya juga Cuma ini Ini menurut gue yang GG itu disini guys Jadi kalo misalkan kalian mau Ngerasa bakal main lama Gitu ya Ngerasa bakal main lama Terus Atau gak spend dikit-dikit gitu Buat si Ini buat Apa namanya Buat gacha Kalian bisa ngambil si Danau ini aja guys Siapa tau naik ke tier 3 gitu Buat ngedapetin Keuntungan yang Gila banget sih Dan gue tuh kemarin Naruhnya Earthlord Dan Antasia Kenapa gue Pindah dari Danel ke Antasia gitu Ya Karena gue ngeliat Gue tuh gak hoki banget Di depet tuh gue gak hoki gitu Jadi gue gak Berekspektasi Buat ngedapetin Dipeti kecil Jadi gue urungkan Niat gue buat Ngambil Danel tier 3 gitu Gue pindah aja ke Antasia gitu Jadi gue tuh kemarin Taruhnya itu Kayak gini guys Earthlord sama Antasia nih Untuk ininya Untuk di Waiselistnya kayak gini Jadi mana aja yang dapet Kepake Ini Antasia juga kepake Buat single target Mungkin kalian akan Kekurangan damage Single target Jadi Antasia ini tuh Ya kepake lah Buat kalian di PvP Atau Ngelawan yang single target Single target lah Sedangkan Earthlord ini Tentu aja kepake banget Signifikan banget Ngaruhnya gitu ya Kalo misalkan kalian tuh Grinding pake Earthlord Tentu aja guys Nah jadi karena gue udah dapet Jadi gue udah Hilangin Earthlordnya Dan gue ganti sama ini Ghost Samurai ini guys Jadi mana aja yang dapet Antara Ghost Samurai Atau Antasia Mungkin itu yang akan digedein Pokoknya single target Damager lah pokoknya Walaupun sebenernya Gue prefer ke Antasia sih Daripada ke Oni ya Semoga gue dapetnya Antasia sih guys Jadi kalo misalkan kalian Udah dapet Earthlord Terus masih kayak gini Masih Earthlord dan Antasia Juga gak apa-apa Siapa tau Earthlordnya Naik ke tier 1 Dan lebih kuat sih Cuman ya Gue Mencoba mendapatkan Single target Path Jadi gue taruhin si Go Samurai nih Nah untuk Wishlist gachanya kayak gitu Nah sedangkan nih Path yang sekarang gue pake tuh Ada 4 biji Nah disini tuh gue pake Artlord ya Ini tuh untuk provoke Dan dia tuh bisa ngeluarin Gravity Field juga Jadi narik banyak monster gitu Dan kita tinggal Hajar aja pake Gravitation Field kita Dan pake meteor kita gitu Jadi lebih enak gitu Huntingnya lebih dapet Banyak XP guys Dan ini bisa TB juga Di dungeon Nah berikutnya adalah Gue pake Squid Gate Ini tuh buat Ngebuff guys Jadi kalo misalkan kalian pake ini Dia tuh bisa ngebuff kalian Dan ini tuh buffnya lumayan guys 15% Walaupun disini tulisannya Cuman damage doang ya Tapi ini juga ngebuff magic damage Gue udah coba Kalian bisa coba sendiri Pokoknya ini tuh Akan ngebuff skill-skill kalian juga Selama 10 detik guys Ini lumayan guys Di salah satu tertentu Kalian pake ini Berikutnya gue masih pake si Melee Ini tentu aja buat Casting Time Misalkan kalian tuh Perlu casting time yang lebih cepet gitu Misalkan diganti ke si Melee ini Dan yang terakhir adalah Buff Omed Ini tentu aja Healer ya Ini tuh Buat nge-heal gitu Si Buff Omed ini guys Jadi gue pake 4 ini ya 4 pet ini Dan untuk equipnya Gue belum terlalu jadi equipnya Jadi untuk lebih detailnya Soal build Dari equipment petnya Gue akan bikin video lain aja Karena ini masih jauh Masih banyak yang Belum jadi Dan segala macem lah pokoknya Belum bisa ngeliatin hal bagus lah gitu Kecuali si Buff Omed ini Cuman intinya Tujuan Buff Omed ini tuh Buat nge-heal lah Kalian pasti udah tau Kalo si Buff Omed ini tuh Bisa nge-heal kalian Dengan sangat cepat Dan anti-potion Pokoknya guys Kayak gitu lah pokoknya intinya Kayak kalian Buat yang gak punya Earth Lord Atau Gak punya Buff Omed Bisa diganti ke yang lain Bisa pake provoke yang lain ya Misalkan ini Kayak Hati Babe Ini juga bisa Provoke Terus Bisa pake Child of Earth Ini juga bisa nge-provoke Pokoknya ya Kalian bisa cari satu lah Yang bisa memperkuat kalian gitu Sedangkan kalo misalkan kalian gak punya Bap Omed Untuk healernya Kalian juga bisa pake si Pearl ini guys Ini juga tinggal kalian beli aja di Tokopad sih Ya oke gitu aja Build Wizard gue yang terupdate Yang terbaru Kalian bisa Tulis di kolom komentar Kalo misalkan kalian punya saran apa Atau di videonya ada yang kelewat Atau misalkan kalian punya Rekomendasi lain gitu Build lain atau apa Kayak gitu ya Setulis kolom komentar guys Dan ini semoga guide gue bermanfaat Dan seperti biasa Jangan lupa support terus channel ini Karena gue bakal terus ngasih informasi Menarik seputar Ragnarok Origin Jangan lupa di like dan subscribe Sampai ketemu di video gue yang lain See you guys Bye bye